Studio itu cukup besar kalau begitu, Spot Knight bersama Softbox, cukup besarnya, tapi yang kecil-kecil, LED Lighting saja cukup, atau cukup besarnya LED Lighting ini harus beli lebih tambah-tambah. Ok, selanjutnya ada beberapa jenis alat Lighting, kalau nanti di dalam gereja-gereja mau tim multimedia, mau syuting yang lebih baik, pasti harus pulih Lighting seperti itu. Beberapa Lightingnya, ini Spot Lighting, Spot Lighting di atas ini semuanya Spot Lighting, hanya menuju satu orang atau dua orang, ini Spot Lighting, bisa jauh, cukup jauh, bisa Lightingnya menuju sampai orangnya, ini Spot Lighting. Spot Lighting ini juga perlu, biasanya di gereja cukup besar, dan mau sering konsernya, kalau begitu bisa perlu banyak Spot Lighting seperti itu, tapi gerejanya cukup kecil, dan tidak perlu banyak Spot Lighting, kalau begitu hanya ini Softbox saja cukup, satu Lighting bersama Softbox, kalau begitu Lightingnya bisa menjadi lebih luas, lebih luas. Dan ini, kalau pakai ini, fungsinya sama, waktu di luar, matahari langsung turun, ini hampir sama Spot Lighting, tapi matahari di tengahnya ada awan, kalau begitu fungsinya sama seperti itu. Jadi, ini pacaranya lebih luas, jadi tidak banyak shadow, jadi ini lebih alami dan lebih baik waktu syutingnya. Jadi biasanya, waktu konser, dan ada cukup besar ruangan-ruangan ini, bisa pakai Spot Lighting seperti itu, tapi di studio kecil, atau di dalam gereja-gerejanya, bisa pasti beli ini Softbox. Jadi, di dalam Lightingnya sama seperti itu, di Lighting di depannya, bisa pakai Softbox ini, kalau begitu bisa lebih luas. Dan ini cukup besar, ini ukurannya cukup besar, jadi sekarang banyak orang Youtubernya, banyak orang Youtubernya untuk satu orang dua orang syuting, bisa beli LED Lighting seperti itu. Satu orang, dua orang cukup. Ini bagus, karena yang murah dan cukup baik, satu orang atau dua orang saja. Studio itu cukup besar, kalau begitu, Spot Lighting bersama Softbox, cukup besarnya. Tapi yang kecil-kecil, ini LED Lighting saja, cukup. LED Lighting ini, harus beli lebih tambah tambah. Dan di belakang background, di belakang background, mau warna-warni, kalau begitu LED Lighting bisa merah dan kuning, bisa mengontrol, bisa mengontrol Lighting ini juga, bisa beli. Kalau begitu, untuk khusus backgroundnya, Lighting bisa beli seperti itu. Tube Lighting atau beberapa Lightingnya, bisa mengontrol warna-warni, ini juga bisa beli. Jadi contoh, waktu syuting satu orang seperti itu. Dia dengan keras kepala, menolak mendengarkan Musa dan Harun. Tuhan lalu menyiapkan tulah pertama. Seluruh air berubah menjadi darah. Dalam pasar delapan, menceritakan tentang tulah kedua, yaitu katak memenuhi tanah. Key Light dan Fill Light, dan di belakang Back Light juga. Di tengahnya ada kamera. Spot Light bersama Softbox. Bisa pakai seperti itu. Kalau begitu, Lighting-Lightingnya, cahayanya bisa lebih luas-luas. Jadi waktu syuting, semua baik. Bisa lihat di kiri kanan Key Light, Fill Light, Back Light. Ini Key Light, Fill Light, dan Back Light. Tapi kami lebih tambah, beberapa Lightingnya lebih tambah. Karena syutingnya mau lebih baik. Seperti itu. Key Light dan Fill Light. Orangnya duduk lebih baik. Tingginya tidak perlu lebih tinggi. Orangnya duduk seperti itu. Key Lighting, Fill Lighting. Key Lighting, Fill Lighting bersama Softbox. Bisa syuting seperti itu. Minta maaf, ini mungkin di dalam cgnacademy.com, mungkin bisa lihat foto ini juga. Bisa belajar tambah. Ini Back Light di belakang. Tapi kami pakai tripod Lightingnya. Jadi sedikit keser, untuk kelihatannya tidak kelihatan. Jadi Back Lightingnya seperti itu. Waktu Back Lighting untuk satu orang harus Spot Lighting. Tidak pakai Softbox. Spot Lighting untuk satu orang. Jadi seperti itu. Ada Switcher. Bisa waktu syuting. Sambil lihat seperti itu. Master Shot. Dan Establishing Shot. Cover Shot. Bisa sambil lihat. Dan pasang Lighting, Lighting seperti itu. Ini perlu latihan. Hanya teori, belajar dulu. Nanti latihan. Dan satu lagi yang khususnya ini, chroma key. Bagaimana bapak, ibu, ibu sudah pernah syuting chroma key? Ya, chroma key ini juga syutingnya penting. Tapi lebih pentingnya Lighting. Lightingnya kurang baik. Waktu syuting juga, nanti setelah lighting, susah. Orang-orang yang ada di depan, di belakangnya ada warna green screen. Ya, ini harus di belakang Lightingnya, harus sama. Semua, sama saja. Dan tidak boleh shadow. Kalau ada shadownya, nanti kurang baik. Jadi syutingnya seperti itu. Dasar anak kecil, kamu datang ke sini tanpa membawa pedang. dan menyamakan aku dengan anjing. Pulanglah dan minumlah susu. Engkau datang kepadaku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi kamu dalam nama Tuhan semesta alam. Allah tentara Israel yang kau tantang itu. Ha, 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 ha. Majulah lawan aku. Aku akan mengalahkanmu. Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam... Di editingnya, waktu editing. Karena ini tahu kirinya siapa? Goliath. Kanannya? Daud. Tapi tingginya sama ya. Jadi, kami waktu editingnya seperti itu. Lebih kecil kan? Daud pun diutus untuk menghadapi Goliath mewakili tentara Israel. Dasar anak kecil, kamu datang ke sini tanpa membawa pedang. Dan menyamakan aku dengan anjing. Pulanglah dan minumlah susu. Engkau datang kepadaku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi kamu dalam nama Tuhan semesta alam. Allah tentara Israel yang kau tantang itu. Ha, 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 ha. Majulah lawan aku. Aku akan mengalahkanmu. Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku pada hari ini. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah yang besar. Beraninya kau? Ya! Akhirnya, Daud berhasil mengarahkan Goliath. Dengan keberanian dan iman yang diberikan Tuhan, Daud berhasil menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Menarik. Ini Sekolah Minggu Gembira. Program Sekolah Minggu Gembira nanti. Coba nonton ya. Di dalam channel CJN Indonesia. Banyak-banyak anaknya sangat suka seperti itu. Dan, jadi waktu syuting, waktu lighting, chroma key. Sudah pernah chroma key syuting? Beberapa orang? Waktu itunya, harus hati hati beberapa nya saya akan kasih tau ya. Waktu syuting lighting, waktu syuting chroma key, lighting itu sangat penting. Baju, kostum juga sangat penting ya. Karena green screen ya. Baju nya tidak boleh warna hijau ya. Ya tau ya. Baju nya tidak boleh warna hijau. Kalau pakai warna hijau, ya nanti masalah. Harus pilih bajunya sangat penting. Dan, aksesori juga. Wanita-wanita ada aksesori. Aksesori ini apa, jam atau ini. Seperti itu, ada refleksi nya. Kalau ada refleksi, nanti ada masalah. Jadi, aksesori juga harus hati hati. Dan baju juga harus cek. Dan wanita nya ini apa, Lambut. Lambut juga harus beresin semua. Lambut nya seperti itu, seperti itu nanti masalah. Nanti seperti itu nya, waktu editing nya susah. Jadi, lambut nya harus seperti itu lebih baik. Atau pakai topi atau lambut nya harus ini apa. Ya, seperti itu ya. Ini sangat penting. Dan atur jarak. Ini green screen, orang nya harus cukup jauh. Terlalu dekat, nanti di green screen ada bersama shadow. Ada shadow nya nanti waktu editing nya susah. Jadi, harus perlu jarak. Jadi, kalau ada green screen, cukup luas ya. Terlalu dekat, susah. Ada background, orang nya disini. Ya, kamera juga ada disana ya. Jadi, ini harus cukup jarak ya. Terlalu dekat dekatnya nanti pasti ada masalah. Dan waktu syuting, bisa kameranya auto, bisa. Tapi lebih bagusnya ada waktu syutingnya professional mode ya. Professional mode, nanti shutter speed. Shutter speednya ini sangat penting ya. Nah, shutter speed biasanya kami waktu syuting, biasanya 50 atau 60 saja. Ini cukup. Karena ini sangat baik. Tapi, waktu syuting komaki harus lebih tambah. Minimum ya 100 atau 250. Kalau begitu, ini shutter speednya. Kalau begitu, ini shutter speednya. Ini shutter speednya, saya menjelaskannya. Ini, 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 ini. Seperti itu. Jadi, shutter speednya, kalau beberapa orang sudah tahu. Ya, jangan pakai auto ya. Shutter speednya minimum 100 sampai 250. Kalau begitu, nanti waktu editing lebih baik. Ya, lebih baik. Bisa mengerti? Ya. Ya. Nanti, ya, waktu kameramen, kamera personnya, ya harus belajar tambah ya. Shutter speednya ini sangat penting. Ada shutter speed, dan iris. Iris ini juga sangat penting. Terlalu banyak buka irisnya. Di belakang terlalu banyak bokeh, susah. Tadi saya hape ini juga pakai bokeh ya. Terlalu banyak bokeh, nanti waktu editingnya susah. Jadi, irisnya jangan terlalu banyak buka. Kalau beberapa orang yang bisa mengerti, ya, iris juga tidak boleh terlalu banyak buka. Di belakangnya terlalu banyak bokeh, nanti waktu editingnya susah. Shutter speed juga, ya, minimum 100 lebih. Ya, nanti waktu editing lebih baik. Waktu editingnya, editornya bisa potong-potong seperti itu. Oh iya, Kak Elika. Kak Elika pernah melihat domba gak? Domba? Domba hewan? Kami waktu syuting ini, full HD, 60p, dan shutter speednya 100. Pak Iris, 100? 200. Shutter speednya 200. Dan irisnya, biasanya 5 atau 6. Ya, 4 atau 5, 6. Ya, terlalu banyak buka, nanti ada masalahnya. Masalahnya. Oh iya. Jadi, hasilnya seperti itu. Oh iya. Kak Elika, Kak Elika pernah melihat domba gak? Domba? Domba hewan? Hmm, kalau lihat langsung sih, aku belum pernah ya. Tapi, aku pernah lihat di TV. Kalau begitu... Oke. Baik. Cukup baik ya. Kadang-kadang banyak orang sekarang mau syuting bersama pendeta atau anak-anak. Atau gerakan lagu. Ya, syuting pakai green scene seperti itu. Ini tidak gampang, ini cukup susah. Tapi kalau perlunya, belajar satu-satu dan bisa coba. Kalau begitu sekarang ya, hampir semuanya bisa pakai seperti itu. Kalau cukup susah, kalau begitu bisa pakai zoom aja. Sudah pernah pakai zoom semua ya. Waktu zoom juga bisa backgroundnya hilang. Ya, kualitasnya sedikit rendah tapi tidak ada masalah. Ya, bisa pakai zoom saja. Ini juga bisa mirip green screen seperti itu. Tapi kualitasnya mau lebih tinggi. Tadi saya menjelaskan lighting dan beberapa hati-hatinya ini sangat penting. Kami Ricka. Kami Ricka tylko sebelah din vlog. Kami Ricka. Kami Ricka. Kami Ricka. Kami Ricka. Kami.. Terima kasih.